Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Henra Henra Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Sejarah Indonesia di bab 2 kelas 10 Materinya itu praksara dan juga manusia kurba Oke kita mulai saja dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Para pelajar semua pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan yaitu Masa praksara dan juga jaman manusia kurba Nah sekarang ini materinya tentang manusia kurba Oke kita mulai saja Para pelajar semua yang pertama yaitu kita masuk belajar di bab 2 Di bab 2 ini materinya tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara Para pelajar semua, para sahabat semua Tapi sebelum dilanjutkan komen, like, komen, dan subscribe di channel Henra Henra Dan lupa loncengnya juga Oke kita mulai saja Oke para pelajar semua kita lanjutkan Nah ini kalau kita mungkin para pelajar atau para sahabat semua ingat dengan teori-teori ya Manusia kurba megantropos Mega besar antropos ya manusialah seperti itu Manusia berbeda dan tegak Yang kedua ada pitekan tropos Ini juga manusia kurba Nanti kita lihat seperti apa dan penjelasannya manusia kurba Ini ada musium kurba kalah tentang peninggalan-peninggalan zaman dulu kalah Oke kita lihat megantropos seperti apa Megantropos disini Manusia kurba yang paling tua di Indonesia Mega itu besar dan tinggi Kita lihat ini gambarnya Manusia kurba yang terbesar Ini menurut para peneliti Nah megantropos Posi megantropos ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Yaitu Von Königswald tahun 1941 Ini di desa sangiran Tadi di petanya sudah ada Desa sangiran sekitar lembah sungai Bengawan, Solo Nah megantropos ini merupakan jenis manusia kurba paling tua Manusia paling tua yaitu megantropos Nah ini fosil yang ditemukannya oleh Von Königswald Ini geraham atau gigi geraham ini Rahang bawah Fosil yang ditemukan sebelah kanan rahangnya Atas sebelah kiri dan gigi lepas Nah dari penemuan ini Fosil ini diperkirakan manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar Atau raksasa Kita lihat gambarnya disini Megantropos Paleo Zapanikus Nah megantropos ini diperkirakan hidup Hidupnya 1-2 juta tahun yang lalu Bukan dia hidup sampai 1 juta Tapi hidupnya berada sekitar tahun atau 2 juta tahun yang lalu Nah fragment fosil megantropos ini ditemukan Ya ditemukan juga masih sangat sedikit Oke para pelajar semua Ini megantropos Sekarang kita lanjutkan lagi ke Vitekan tropos manusia purba Oke sahabat semua para pelajar semua Vitekan tropos sudah tahu Nah ini Vitekan tropos Vitekan tropos ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia Sisa sisanya kehidupan megantropos dapat ditemukan yaitu di daerah mejo mojo kerto Itu kedung rubus Terini ya sanggiran Terus juga sambung bacaan dan mengandong Nah ini profil atau apa ya Konstruksi wajah manusia purba Indonesia katanya Tapi kalau mau saya wajah Indonesia itu Orang-orang Indonesia itu ya cakep-cakep lah ganteng-ganteng Cantik-cantik Tapi ini hasil penelitian Atau penemuan-penemuan dari beberapa peneliti Nah berapa jenis Vitekan tropos ini Di Indonesia ada Vitekan tropos mojo kertensis dan juga erectus Nah sahabat semua kita lanjutkan ke Vitekan tropos mojo kertensis Mojo kertensis ini manusia purba Diperkirakan ini ada di lapisan Pleistocin Hidupnya sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hidupnya ini Sekitar tahun 1936 ditemukan oleh Von Connick Swart Ya ini anak kontruknya saja Nah posil ketika tropos ini Mojo kertensis berhasil ditemukan berupa tengkorak Ini tengkoraknya Berupa tengkorak Terus juga rahang atas, rahang bawah Ditemukan tersebut ciri-ciri fisik Mojo kertensis ini Pipinya kuat Tulang pipinya bukan pipinya Tapi tulang pipi Berbadan tegak Tonjolan keningnya tebal Tonjolan keningnya tebal Terus juga disini Kokoh Mukanya menonjol ke depan Dan puluh otaknya 650-1000 cc Oke lanjutkan Dilanjutkan dengan manusia purba berikutnya Vitekan tropos erectus dan homo erectus Nah ini hanya ilustrasi gambar Vitekan tropos Ya mungkin seperti ini Womba walam Ini hanya Seorang peneliti Seperti apa Kalau kita pertanyakan Manusia purba dengan Nabi Adam itu duluan mana Silahkan saja Para pelajar, sahabat Kalau menjawab di kolom komentar Disampaikan Manusia purba dengan Nabi Adam duluan mana Nah Vitekan tropos ini Memiliki Daerah persebarannya yang sangat luas Yang menemukannya E. Gunae dubois Beberapa posil ditemukan Vitekan tropos erectus Manusia purba Manusia kera yang berbadan Tegap Itu yang dia Temukannya di gedung Grubus Plinian dan Ngawi Pada saat ini Nama ilmiahnya Vitekan tropos erectus Adalah homo erectus Para ahli Paleontrofologi Menunggu bahwa Homo erectus ini dari Afrika Homo erectus ini bermigrasi Masa Pleistocene Sekitar 2 juta tahun yang lalu Nah fisiknya Ciri-cirinya Badannya tegap Indungnya lebar Tagunya tidak ada Tidak ada dagu Tidak ada dagunya Tingginya 160-180 cm Terdapat tanjalan kening Pada tulang tengkoraknya Dahi juga Tulang tengkorak Berbentuk lonjong Pulung otak 750-1000 cm Nah Dan muka Didominasi oleh bagian Rahang Yang menonjol Nah ini ciri-cirinya Ini Ilustrasi Atau sejarah Yang menyampaikan Dari hasil Penemuan-penemuan Oleh Egoni Dubois Para sahabat semua Silahkan Kalau mau berkomentar Kita lanjutkan Materi berikutnya Nah ini Homo sapiens Artinya Homo sapiens ini Manusia yang sudah Cerdas Dan sudah bisa Menggunakan akalnya Dari Masa Praaksara Menggunakan batu Sampai dengan Bisa Membuat Api Gitu ya Ini Homo sapiens Manusia cerdas Tingkat kecerdas Homo sapiens ini Kecerdasannya Satu Satunya Salah satunya Disebabkan Pulma otaknya Jauh lebih besar Daripada jenis manusia purba Sebelumnya Ini menurut Para penelitian Homo sapiens diperkirakan Memiliki Ciri-ciri fisiknya Tengkoraknya besar Pulma otaknya diperkirakan 1650 cc Sudah mulai besar Dan juga Dahinya agak miring Di atas rongga mata Ada busur kening Ini ada busur keningnya Sudah seperti Bisa disini Nah giginya Nah giginya besar-besar Serta tinggi badannya Sekitar 173 cm Sudah mulai Tegak Dan juga Tidak berbulu lebat Juga Homo sapiens ini Ditemukan di Indonesia Yaitu Homo wajakensis Homo saloensis Homo floresiensis Tapi Ya Boleh lagi Bahwa Indonesia Manusia Indonesia Bagus-bagus Oke kita lanjutkan lagi Nah ini Homo sapiens tadi Yang saya katakan Perkembangannya Sudah mulai Berpikir Bagaimana caranya Untuk mengolah Lahan Bagaimana untuk Menanam kembali Dan bahkan Menemukan Api Kita bisa Enggak menggunakan Batu Untuk Menghasilkan api Ini Homo wajakensis Manusia dari wajak Ditemukan di lembah sungai berantas Ditemukan Lapisan Prestoyusin Egonidobois 1889 Manusia purba ini Diperkirakan hidup Pada 40-25 Tahun yang lalu Nah ini Manusia purbanya Oke kita lanjutkan lagi Ponek suat juga Memawajakensis ini Servian Manusia pecerdas Karena sudah mengenal Upacara Penguburan Dan lain sebagainya Nanti Penjelasan tentang Kegiatan Kehidupan Manusia purba Ada Di video Yang lain Nah yang satu lagi Ini ada Homo soloensis Artinya manusia purba Yang ditemukan Di Solo Soloensis Jadinya Fonkoneksual Di daerah Ngandong Di tepi sungai Bengawan Solo Selain itu Fosil ini Ditemukan Di sambungan Macan Ngawi Jadi manusia Homo soloensis Homo soloensis Atau homosafien Yang sudah serdas Ditemukan Dan fisiknya juga Sudah mulai tegak Dan seperti Biasa Polum otaknya Sudah besar Nah Homo manusia purba Ini Soloensis Ini diperkirkan Hidup 900-200 200 ribu tahun Yang lalu Oke Kita lanjutkan Ke Yang terakhir Ini yang terakhir Homo floresiensis Ditemukan Di flores Ini Ditemukan oleh Para ilmuwan Austria Australia Tahun 2003 Eskapasi Ini di Gua Yang gua Flores Manusia purba Ini hidup Di kepulauan Flores Sekitar 18 ribu tahun Yang lalu Ini hidupnya Di flores Nah Menurut Keterangan Yang lain Bahwa Ini Makhluknya Tidak terlalu Bukan Makhluk Manusia Ini Ditemukannya Hanya Kecil Berbentuk Kecil Sekitar 100 sentian Manusia Purbanya Wincerdas Nah Disini Dalam Jurnal Ilmiah Naturilm I Menjelaskan Homo Ini Menurut Taku Yaakob Bukan Merupakan Spesies Baru Melainkan Nenek Moyang Dari Orang-orang KT KT Itu KT Manusia KT Manusia Kecil Kecil Ini Ya Karena Mereka Menderita Penyakit Ini Penyakit Mikro CV Cvalia Yaitu Tangkorak Kecil Dan Merotak Kecil Nah Itu Sahabat Sahabat Semua Dari Beberapa Pemaparan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Jangan Jangan Lupa Sebelum Berakhir Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Klik Lenceng Semoga Channel ini Berkembar Dan Video-video Terbaru Dari Channel Hinderanda Bisa Sahabat Belajar Semua Bisa Disimat Video Terbaru Dari Channel Hinderanda Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kolom Komentar Sekian Assalamualaikum Wr. Wb Jangan Lupa Sebelum Berakhir Klik Like Nya Terus Komentarnya Jangan Lupa Juga Like Subscribe Supaya Channel Ini Berkembang Loncengnya Diklik Dan Bisa Menerima Video-video Terbaru Dari Channel Hinderanda Terima Kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima Sampai 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 Sampai